Intro Shalom pemeriksa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat Pelajaran yang ke delapan dengan judul Penciptaan kejadian sebagai fondasi Bagian pertama Sebelum kita lanjutkan Mari kita baca ayat rapalannya tertulis dalam Johannes 1 ayat 1-4 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pada pekan pelajaran yang akan kita bahas sepanjang satu minggu ini Kita akan melihat bagaimana rencana Allah melalui penciptaan Pasal-pasal pertama kitab kejadian adalah dasar bagi keseluruhan Alkitab Ini yang perlu coba kita paham Dimana ajaran-ajaran atau doktrin utama Alkitab memiliki sumbernya dari pasal-pasal ini Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kalau ada pertanyaan kepada kita Apakah manusia diciptakan oleh tangan Allah Atau manusia bagian dari jenis evolusi Dapatkah kita menafsirkan Alkitab dengan suatu cara Sehingga kita dapat menerima baik penciptaan Ilahi dan evolusi Dimana ini sangat-sangat bertentangan sekali Ketika kita bicara tentang evolusi Kita harus pahami bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab Tidaklah seperti yang dipahami oleh ahli-ahli sains Mengenai tentang keadaan manusia Dan apa implikasi dari menerima atau menolak penciptaan 6 hari Dalam kejadian 1-3 secara literal Ini juga akan kita pelajari Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari perikasan pelajaran sepuluh sahabat ini Ada beberapa hal yang akan kita ambil Yang pertama, berasal dari Allah atau kebetulan Hari-hari literal atau periode panjang Atau sahabat atau minggu Pernikahan atau penyatuan lainnya Dan dosa dan kematian atau evolusi dan kelangsungan hidup Inilah coba kita ringkaskan melalui pelajaran ini Berasal dari Allah atau kebetulan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Jika dipelajari dengan cermat Alkitab dibuka dengan kata-kata yang paling agung dan mendalam Kata-kata yang sederhana Tetapi secara bersamaan berisi ke dalam man arti yang tidak terukur Kita ada karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita pada suatu waktu di masa lalu Kita tidak berpolusi dari ketiadaan Kita juga tidak terjadi secara kebetulan Tanpa tujuan akhir Dan tanpa arah yang terencana Seperti yang sekarang diajarkan oleh model ilmiah penteporel Dimana evolusi Darwin bertentangan dengan Alkitab dalam segala hal Kalau kita melihat dalam kejadian satu-satu Pada mulanya Allah menciptakan angin dan bumi Lalu para filsuf telah mencoba menjawab tiga pertanyaan dasar selama berabad-abad Dari mana saya berasal? Siapa saya? Kemana saya akan pergi? Sementara Alkitab bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut Dimana Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan itu pada bagian halaman pertama Kita disini bukan karena kebetulan Kita diciptakan oleh Allah Dengan suatu tujuan luar biasa Dan Alkitab juga menceritakan tentang Prakeberadaan Allah Dan pekerjaannya dalam penciptaan kita Seluruh oknum, kialahan, satu-satunya Allah dalam tiga pribadi Menciptakan kita Dimana dalam kejadian satu-satunya pelanam dikatakan Baiklah kita menjadikan manusia Dan kita bisa lihat Bahwa yang diciptakan oleh Allah Adalah satu makhluk yang sempurna Bapak ibu dan saudara-saudara kita dapat yakin bahwa Yesus yang menciptakan semesta ini Berani satu dan dua Dan menyelesaikan apa yang ia mulai Nah sekarang kita melihat hari-hari literal atau periode panjang Kalau kita bicara tentang hari-hari Kita perlu juga pahami Bahwa sangat bertentangan sekali Dengan tanggapan-tanggapan para sains dan lain sebagainya Kejadian satu yang lima dikatakan Alam menamai terang itu siap Dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari yang pertama Sementara untuk membuat Alkitab sesuai dengan teori evolusi Beberapa orang telah menafsirkan kata hari itu secara metaforah Sebagai priode waktu yang panjang Jadi ada orang katakan bahwa waktu penciptaan itu panjang Satu hari itu mungkin sampai sekian ribu tahun Baru hari kedua dan sebagainya Apakah seperti itu? Mari kita lihat Fakta bahwa hari-hari itu terbagi dalam periode petang dan pagi Menyoroti gagasan bahwa hari-hari itu adalah periode 24 jam Maksudnya apa? Tidak ada disebutkan pemisah antara hari-hari itu Sehingga hari-hari itu membuat suatu pekan yang utuh tanpa henti Jadi poinnya adalah tidak ada ditentukan Dia berhenti Oke hari pertama dia berhenti dulu untuk sampai seribu tahun, dua ribu tahun Atau mungkin lebih Tidak Tetapi disini katakan bahwa hari-hari itu membuat suatu pekan yang utuh tanpa henti Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya Ini adalah dasar dari perintah sahabat nantinya Keluaran 28-11 Saudaraku, jika kita menolak pekan penciptaan literal Berimpikasi menolak kepercayaan terhadap seluruh orang kita Penekanannya adalah Jangan engkau ragu tentang penciptaan itu Hari pertama, hari kedua, sampai hari yang ke-6 Itu merupakan hari setiap hari seperti yang kita lami saat ini Ada satu kutipan, dikatakan 6 hari pertama setiap pekan diberikan kepada kita untuk bekerja Karena Allah menggunakan periode yang sama dari pekan pertama dalam pekerjaan penciptaan Hari ketujuh yang Allah sediakan sebagai hari istirahat Untuk memperingati perhentiannya Selama periode yang sama setelah dia melakukan pekerjaan penciptaan dalam 6 hari Tetapi, anggapan orang tidak percaya Bahwa peristiwa-peristiwa pada pekan pertama Memerlukan banyak hal Periode waktu yang tidak terbatas untuk penyelesaiannya Menyerang secara langsung pada dasar hari Sahabat dari perintah keempat Hal itu membuat waktu yang tidak terbatas Dan mengaburkan apa yang Allah telah buat dengan sangat jelas I'll enjoy it to be like Jesus May 22 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita lihat Sahabat atau Minggu Di dalam kejadian 2-3 Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengunduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan Yang telah dibuatnya itu Konsep pekan dalam penciptaan kita kejadian Mengalami perubahan dalam budaya kita kira-kira ini Kenapa? Dalam dunia usaha sekarang ini beristirahat pada hari Minggu semakin didukung Di beberapa negara Beberapa kamus mendefinisikan Minggu sebagai hari ketujuh dalam pekan Beberapa paus telah menerbitkan surat edaran Menentang tentang sahabat Yahudi Bagaimana dengan Yesus? Namun Yesus menyatakan dirinya Tuhan atas hari sahabat Matius 12.8 Dia beristirahat pada hari sahabat Dia juga mengunduskannya dan mengajar kita untuk beristirahat seperti dia Nah sementara dalam Wahyu 14.7 Dikatakan mengenai pekabaran terakhir yang akan disampaikan ke dunia ini Termasuk mengundangkan tentang sahabat sebagai suatu pengingat Akan penciptaan Saudara Beribadah mengunduskan hari yang ketujuh Poinnya ya jelas Bahwa kita adalah ciptaannya Dan kita mengingat Allah sebagai apa? Pencipta kita Itu sebabnya kita melihat Bagaimana pernikahan atau penyatuan lainnya Kejadian 2.18 Setelah dikatakan Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Pria dan wanita diciptakan berbeda Tetapi saling melengkati Mereka memutuskan satu unik keluarga bersama Untuk apa? Sembagaimana Allah Oknum yang jamak Ingin agar rumah Umat manusia hidup secara terus menerus Melalui persatuan intim Antara pria dan wanita Dan Anak-anak adalah buah dari hubungan itu Dan mereka diminta untuk menghormati orang tua mereka Sebagai Satu bukti penurutan Tentang sebuah Arti Dari keluarga Yang dimana orang tua Dan memiliki anak-anak Dan dalam perintah itu Baik ayah dan ibu disebutkan Daripada menggunakan istilah orang tua Mengklarifikasi bahwa itulah Satu-satunya penyatuan yang sah Antara laki-laki dan wanita Dunia dipenuhi dengan keluarga yang penuh kasih Yang sangat menghormati Allah Dan menjunjung tinggi karakternya Dalam kehidupan mereka Membesarkan alam mereka Penurutan yang rendah hati Adalah tujuan semula Dalam penciptaan Allah Penurutan yang rendah hati Inilah yang diminta oleh Allah Dan Bagaimana dengan dosa dan kematian yang terakhir Dikatakan kejadian 2.17 Tetapi pon pengetahuan tentang yang baik dan yang jat Itu janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari yang kau memakannya Pastilah kau mati Kita menjelaskan bahwa Kematian dimulai di dunia ini Karena dosa siapa? Adam dan Hawa Lalu ada Satu penjelasan yang baik kepada kita Oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa Dan mengalami kematian Dan juga menjelaskan satu cara untuk mengatasi kematian itu Memiliki hidup yang tekan adalah melalui penembusan yang disediakan Yesus Melalui kematian dan kebangkitannya Ini yang perlu menjadi satu acuan dalam kehidupan kita Ketika kita menyadari sesungguhnya Bahwa Begitu banyak hal yang Orang sudah mulai Mengerti Percayai Yang tidak sesuai dengan Alkitab Mengenai evolusi ini Dan disinilah Sebaliknya teori evolusi menyatakan bahwa Manusia yang diciptakan melalui banyak siklus perjuangan Untuk bertahan hidup atau mati Dalam hal itu Kematian akan melekat kepada kehidupan Jika kita menerima teori evolusi Kita menerima kematian sebagai bagian dari proses penciptaan Ini jelas Yang membuat kita akan bingung Oleh sebab itu Berarti penembus tidak diperlukan lagi Karena kematian tidak akan menjadi satu konsekuensi dari dosa Karena upah dosa adalah mal Nah yang terakhir Alkitab menganggapkan rencana keselamatan Allah Dan memberi kita janji kehidupan kekal Dalam Kristus Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sebagaimana Kutipan terakhir Dikatakan disini Mengenai pelajaran ini Ya Dikatakan Para pemikir besar Jika tidak dibimbing oleh firman Allah Akan menjadi bingung dalam upaya mereka Untuk melidiki hubungan antara sains dan wahyu Pencipta dan pekerjanya berada di luar jangkauan pemahaman mereka Dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam Sejarah Alkitab Dinyatakan tidak dapat dipercaya Alan J. White Testimonis for the church Jidik 8 Halaman 258 Ini yang perlu kita coba Renungkan di dalam kehidupan kita Semoga Tuhan yang memberkati kita Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Oleh karena sukacita Kau berikan bagi kami Kau berkati kami Tuhan Ketika kami coba Belajarkan firman Ialah kiranya Loh Kudus Menunggu hati kami Kau berkati Saudara-saudara kami Para pemirsa Dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yang lemah iman Yang Kau kuatkan Dan tegurkan Yang membutuhkan Pertolongan Tuhan Kau hadir Untuk menolong mereka Dalam situasi seperti ini Dalam nama Yusuf yang berdoa Amin